Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kacau Mandar Channel yang insya Allah menginspirasi dan mengedukasi Buat luar dan kawan-kawan semuanya yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan info-info menarik Yang ada di channel Kacau Mandar Jadi kawan-kawan pada segmen sebelumnya Saya telah berjanji bahwa Selanjutnya kita akan membahas mengenai syair-syair Tarwala Tadinya saya mau rangkaikan dengan tata carama Tarwala Namun sepertinya durasinya akan agak lama Jadi pada pembahasan kali ini kita cukup membahas dulu mengenai syair Tarwala Baru kemudian di segmen-segmen ke depan Kita akan membuat konten mengenai tata carama Tarwala yang baik dan benar Oh iya buat kawan-kawan yang baru menonton channel ini Dan ketinggalan info-info menarik mengenai Tarwala sebelumnya Silahkan buka video-video saya sebelum video ini Atau silahkan buka deskripsi video Di sana saya sudah titip jejak link untuk kawan-kawan tonton Jadi mengenai Tarwala Mari kita bahas bersama Di saat melakukan Tarwala atau sedang mat Tarwala Tentu kita membaca si buah syair Nah ternyata syair ini mempunyai nama Ia disebut dengan posong Informasi ini saya dapatkan pada saat Saya bertanya kepada salah satu budayawan Dan juga sekaligus sebagai sastrawan tanah mandar Nama beliau adalah Bapak Suradi Yasin Melalui percakapan PMS Sengger Pada tanggal 7 Maret 2015 Saya memberikan diri bertanya ke beliau Kira-kira pertanyaan saya itu seperti ini Apa sih perbedaan antara Pemana, Pantarwala, dan Osong? Kemudian beliau menjawab Tarwala dan Pemana itu sama saja Sedang Osong adalah syair dari Tarwala dan Pemana tersebut Kira-kira begitu inti percakapan saya dengan beliau Dalam bahasa mandar Tidak seperti jenis syair-syair sastra mandar lainnya seperti kalendada Perlu dikatahui Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai syair Tarwala atau Osong ini Diketahui bahwa kalendada adalah salah satu dari beberapa jenis karya sastra masyarakat mandar Kalendada adalah termasuk ke dalam kusi tradisional Yang mempunyai aturan terkentu Aturan pada kalendada itu Yang pertama Setiap baik itu terdiri dari 4 larik Yang kedua itu memiliki pola 8757 Yakni larik pertama itu terdiri dari 8 suku kata Larik kedua terdiri dari 7 suku kata Larik ketiga terdiri dari 5 suku kata Dan larik keempat terdiri dari 7 suku kata Contoh Nah kita lihat pada larik pertama Itu tambar ditipa manini Tambar ditipa manini Jadi dia terdiri dari 8 suku kata Pauli ditipa topah Nah ini 7 suku kata Anak masyarakat Nah larik ketiga ini terdiri dari 5 suku kata Dan gering diala weu Terdiri dari 7 suku kata pada larik keempat Nah ini yang dinamakan dengan pola 8757 Nah diluar daripada pola ini Apabila ada suatu sair berbahasa mandar Diluar dari pola 8757 ini Maka itu bukan bagian dari kalindakdak Kalindakdak yang baru-baru saja saya sebutkan Itu termasuk dalam kalindakdak romantisme Sayangnya orang-orang terdahulu Atau pendahulu-pendahulu kita ini Menyatakan perasaannya lewat kalindakdak Itulah mengapa kita banyak menemukan Kalindakdak-kalindakdak dengan aliran romantisme seperti ini Namun sayangnya Kalindakdak-kalindakdak seperti ini Kita hanya temukan di buku-buku atau bacaan-bacaan lainnya Jadi wajar Kalau budaya-budaya sastra disan kita Semakin haris, semakin tergerus Dan tidak menutup kemungkinan akan punah Anak-anak muda Sekarang misalnya Kita sebut saja Kaum-kaum mudanya Mereka lebih suka to the point Dalam menyatakan perasaannya terhadap lawan jenisnya Ketemu cewek yang dia sukai Berdekati tiga hari Percakapan cuma Sekedar sudah makan belum Sudah mandi belum Terus tembak deh Mau tidak jadi pacar saya Aduh Kalau seperti ini ya kawan-kawan Harus kita akui Bahwa kita masih kalah jauh dari leluhur-leluhur kita Yang mempunyai jiwa romantisme yang tinggi Nah pada kalindadak kawan-kawan Juga ada jenis kalindadak yang syairnya itu jenderung keras Namanya itu kalindadak betomuaneang Atau kalindadak satria Kalindadak patriotik Kalindadak kepahlawanan Nah ditanya Muak to nganak muane Patan tayi mughalu Nah di ini Si betom banget jelas Kalau kalindadak ini dibacakan Dan dipakai tira-tira di pasar Kalau berapa tahun kita ini Nah kawan-kawan Mari kita cermati bunyi kalindadak betomuane yang tadi Jika didengar bunyi dalam bahasanya Apakah kalindadak betomuane yang ini Termasuk dalam golongan kosong Atau syair terolak Maka jawabannya bisa ya bisa tidak Jadi ada dua syarat Dan salah satu atau salah duanya Harus ada agar bisa masuk ke dalam kategori syair kosong Atau syair tarwala Syarat yang pertama itu Biar relevan dengan pemaknaan tarwala Bahwa tarwala itu adalah ikrar kesetiaan Dari kesatria atau jua kepada raja Atau marajia Jadi ia harus memiliki ciri-ciri sebagai sebuah ikrar kesetiaan Dan akan digunakan untuk matarwala Apabila dia tidak hendak digunakan untuk matarwala Maka ia belumlah sah menjadi sebuah kosong Nah syarat yang kedua Sudah pernah digunakan sebelumnya dalam sebuah prosesi tarwala Maka otomatis ia termasuk ke dalam syair tarwala atau kosong Artinya Setiap kosong yang dibacakan dihadapan marajia Sudah melalui tahapan pengkajian Bahwa adanya unsur-unsur ikrar kesetiaan disana Dan memang sudah pernah digunakan sebelumnya Jadi bisa disimpulkan kawan-kawan Bahwa kalendata ketemuan yang tadi yang saya simpulkan Itu tidak termasuk ke dalam kosong Karena ia tidak memiliki syarat Tetapnya dimana? Ya ini pada kalimat pertama Kemudian dilanjut dengan kalimat-kalimat setelahnya Yang mengindikasikan bahwa Ia menantang raja pada saat ditarwala Nah, apakah ada kalendata yang bisa masuk ke dalam kategor kosong? Jawabannya ada Contohnya Inditya tumwane Penekuti sarana Melok di cingga Melok di lango-lango Nah, ia bisa masuk ke dalam jenis kosong Karena ada unsur ikrar di dalamnya Meski sifatnya menantang Tapi bukan menantang merah dia Atau seseorang yang sedang ditarwalain Nah, sisa dipakai matitarwala Maka sahlah dia menjadi syair tarwala atau kosong Jadi tidak seperti syarat-syarat kalendata Yang memiliki aturan-aturan atau struktur yang jelas Seperti bentuk dan bola Nah, kosong ini cenderung mengandung aturan-aturan Yang ada unsur-unsur ambiguitasnya Atau punya lidi dari saat ditarwala Jadi berbeda ya teman-teman Antara ambigua dan tidak jelas Untuk menentukan ia masuk ke dalam jenis kosong atau tidak Ujung-ujungnya prosesi matitarwala lah Yang menjadi penilaian akhir Untuk menentukan dia termasuk kosong atau tidak Berikutnya adalah kosong yang saya dapatkan Dari berbagai sumber Yang bisa kawan-kawan baca dan belajarin Meski belum semuanya kita identifikasi Namun semoga dapat mengedukasi Indi tia pasopo doina tomalakbi Pasangir koyuk lakana tomakanang Patuai tiran runa tori asiri Muakmu pasopoi Anakmu pambulei tomak Harangyu lenghasang Muak tania Ia tona mati nandai Ia malakbi Ia makanang Ia to'o tori asiri Indi tia betim bayana li tak rimandar Ardia ngepek na boyan di balanipa Namiket dek di aturangan Melok si asayangi Melok si ramu-ramu Melok toih si petomba ngecerak Muakna di atur landur Pasayu tigili sokokna Tirabi matagayanna Indi tia tomuane Randat tambotunna pitu lunasalu Sapa raya tararakna pitu bakbana binanga Tambotu pole riangit tunggara Tararak pole di lembot talu Miket dek raya mesangang Mapa linguti raya tuangana Disesena O riada O ribeasa Indi tia batu ammudaeng Balangu tararak na mandar Marondon duambongi Anak dia pole na meropok-ropok Petawun na mandar Muak sirupak disasya Na waparmisasi Nau pepak disasya Mitu lembong Muak sirupak digalunga Nasi petombangan Mbak resa Nami pak disasya Dipetabung Muak sirupak dibutuh Nasi ropoham Mbak butuh Jadi kawan-kawan Itulah tadi beberapa Syair tarwala Atau kosong Yang dapat kawan-kawan Ketahui Semoga menjadi Hadana pengetahuan Yang baru buat Menubah Jadi luar Dan kawan-kawan Sekalian Yang belum subscribe Jangan lupa Subscribe Dan bunyikan loncengnya Karena tanya disini Kalian akan mendapatkan Informasi-informasi Yang mungkin Tidak kawan-kawan Dapatkan Pada buku Atau pada channel Menapun Sampai disini dulu Perjumpaan kita Jika ada kritik Dan cara Silahkan tulis Di kolom komentar Jangan lupa Untuk bagikan Agar semakin banyak Orang yang mengetahui Tentang Jaya Mandar Kita ini Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaya Indonesia Kulitari Mandar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!